Halo assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ketemu lagi bersama saya di channel puro pf channelnya para peternak dan pekebun oke teman teman kemarin saya mempunyai indukan yang masih anak anak ya anak anaknya satu tembian dan kesalahan fatal yang saya lakukan adalah pada waktu anaknya masih kecil itu saya dekatkan pejantan dan dia seperti pekerjaan-pekeran ingin kawin dan saya kawinkan dan ternyata apa ternyata setelah saya kawinkan setelah selang dua hari itu indukannya bertelur jadi masalahnya adalah pada waktu anaknya belum bisa makan sendiri indukannya sudah mengeram itu masalahnya dan pada saat ini suri hari jadi saya akan mau memberikan anaknya ini anak yang belum bisa makan ini ke tempat indukan yang lainnya jadi apakah berhasil atau enggak saya mau eksperimen karena untuk anak kan seperti kenari yang sudah agak besar itu untuk diloloh sangat sulit dan karena kesibukan saya saya tidak tidak telaten ataupun tidak bisa untuk meloloh anaknya itu sendiri dan kalau dibiarkan takutnya akan kurang makan dan kurus dan bisa mengibatkan kematian jadi pada kali ini saya akan eksperimen memberikan anak kan yang ditinggal indukannya mengeram itu saya akan ambil saya taruh ke tempat indukan yang lainnya apakah berhasil atau enggak silahkan simak videonya terima kasih untuk teman-teman yang sudah mencapai channel ini semoga channel ini selalu bermanfaat bagi kita semuanya oke teman-teman ini yang saya bilang tadi ini anakannya anakan kenari tempean yang saya baru kali ini mempunyai anak satu dan sekarang indukannya sudah mengeram di sana pada waktu bertelur bertelur satu saya lihat masih mau memakan anaknya ataupun mengasih makan anaknya dan setelah mengeram itu jarang sekali saya melihat dia keluar itu makan untuk sendiri-sendiri dan kembali lagi ke tempat sarangnya dan anaknya selalu berteriak siat-siat seperti itu dan saya rasa kasihan karena jika dibiarkan kemudian anaknya bisa kurang makan dan saya takutnya akan mati dan itu adalah induannya induannya nyantai saja dia mengerami telurnya dan kita lihat berapa telurnya saya juga belum tahu betelur lima betelur lima jadi indukannya sekarang sudah tidak mau memakani anaknya memberi makan anaknya jadi saya takut anaknya akan mati jadi kita ambil anaknya saja dan kita masukkan ke tempat indukan yang lain jadi kebetulan ini agak sama besarnya untuk anaknya saya hitung kemarin selisih dua hari jadi lebih tua yang saya ambil ini semoga saja indukannya mau memakani anaknya dan terlihat masih bingung karena anaknya saya ambil karena tidak tanggung jawab untuk kenari ini belum anaknya belum besar sudah minta kawin lagi dan kesalahan saya adalah membiarkan indukannya ini kawin lagi dan bertelur lagi jadi kesalahannya terdapat pada saya ini anaknya dua dan alhamdulillah kelihatannya masih mengenal ataupun masih takut-takut mungkin ya jadi intinya adalah kita harus pantau kita lihat apakah anaknya ini ditarung sama indukan yang lain jadi kita setelah itu kita pantau saja kita pantau dari kejauhan maaf karena ini sore hari karena kalau sore hari biasanya indukannya tidak terlalu agresif dan kemudian kita lihat dari kejauhan kelihatannya juga tenang saja jadi nanti malam kita biarkan disangkar itu saja besok pagi kita lihat dan apakah mau kasih makan anak asuh ini ataupun atau malah ditarung ataupun berkelahi dengan anak asuh tadi jadi kita tunggu saja besok semoga mau mengeloloh anak asuh itu oke sekarang sudah pagi dan kita lihat dan kita pantau saja terus apakah indukannya mau kasih makan atau tidak yang penting yang penting adalah kita lihat kita pantau saja terus apakah indukannya ini berkelahi dengan anaknya yang kemarin saya masukkan dan anak yang kemarin itu kelihatannya yang di tengah karena kemarin saya tandai ada putihnya di sayap dan di ekor jadi untuk sementara ini kelihatannya tidak bertengkar tapi saya belum lihat di kasih makan atau belum semoga saja mau kasih makan Alhamdulillah kelihatannya indukannya mau mengasih makan anak asuh tersebut kemungkinan indukannya tidak mengetahui kalau ada anak masuk ke kandang dan kemungkinan sudah lupa karena saya masukkan sore hari jadi untuk paginya dia tidak sadar kalau anaknya menjadi tiga yang penting sekarang anaknya sudah dikasih makan saya merasa senang jika saya tinggal kerja ataupun tinggal kemana-mana yang jelas anaknya tidak akan mati kelaparan jadi intinya adalah jika teman-teman mempunyai anak pengalaman seperti saya dan ataupun anaknya belum bisa untuk makan sendiri dan ditinggal mati indukannya ataupun indukannya lagi sakit ataupun kita pisah ataupun kita model cepat ataupun apapun lah itu yang penting anaknya belum bisa makan kita bisa memberi induk asuh ataupun anak angkat untuk indukan yang lain ternyata untuk kenari mau dan bisa untuk mengeloloh walaupun bukan anaknya sendiri yang penting intinya adalah anaknya itu anakannya itu tidak terlalu jauh beda umurnya jadi kalau kecil jangan dikasihkan pada ada waktu anaknya yang sudah besar dan itu mungkin tidak akan tarung tapi kelihatannya kalau masih kecil akan kalah karena lebih kenari tersebut lebih suka kepada yang besar biasanya kalau yang besar sudah mengejar indukannya untuk dikasih makan jadi yang kecil kadang tidak kebahagiaan untuk dimakan oke teman-teman seperti itulah informasi dari saya jika teman-teman menyukai video dari kami silakan teman-teman share ke teman-temannya siapa tahu ilmu ini bermanfaat bagi mereka dan jika teman-teman mempunyai pertanyaan ataupun apapun itu atau request tentang peternakan dan perkebunan silakan tulis di kolom komentar insyaallah saya akan menjawab dan terima kasih sudah menonton video kami sampai habis dan semoga ilmu ini selalu bermanfaat bagi kita semuanya salam puromania wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati terima kasih terima kasih terima kasih